Hai sobat-sobat, kenalin aku Yasmin. Kalian pernah gak sih melihat kincir air ataupun kincir angin? Kincir angin dan kincir air merupakan hasil dari energi terbarukan. Tau gak sih, apa itu energi terbarukan? Energi terbarukan adalah sumber energi yang tersedia oleh alam dan bisa dimanfaatkan secara terus-menerus. Contohnya, energi air, energi matahari, energi panas bumi, energi angin, dan biumenergi. Apa aja sih manfaat energi terbarukan? Energi terbarukan lebih ramah lingkungan karena mengurangi pencemaran udara dan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi. Selain itu, penggunaan lebih murah karena sumber energinya tersedia secara gratis. Tidak memerlukan sentralisasi produksi secara khusus karena bisa diproduksi di mana saja. Melihat dari faktanya, Dikarenakan berbagai faktor dan akibat produksi gas berbahaya dari sisa oksidasi dan memicu pemanasan global. Yang tidak baik bagi kondisi manusia, suhu bumi, dan alam di masa depan. Melihat energi terbarukan sangat bermanfaat bagi keberlangsungan bumbu, Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melakukan misi serius untuk migrasi dari energi biasa menjadi energi terbarukan. Atau proyek ini disebut NZE. Yang diprediksi akan terjalan pada 2060 atau lebih cepat. Salah satu upaya yang dapat kalian lakukan adalah dengan menggunakan transportasi energi listrik, Ataupun mengurangi gas-gas berbahaya yang dapat memicu pemanasan global. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan pentingnya energi terbarukan bagi keberlangsungan bumi di masa yang akan datang. Diharapkan kerjasama yang dapat diikuti oleh berbagai pihak untuk bermigrasi ke energi terbarukan akan sangat bermanfaat bagi bumi di masa mendatang. Oleh karena itu, yuklah kita sama-sama ikut bermigrasi ke energi terbarukan demi masa depan yang lebih baik setelah ekonomi maupun ekosistem. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!